Jalur dari dikhawatirkan ada benda-benda tajam sepanjang jalur Jadi sudah dilakukan pembersihan dari beberapa waktu lalu Dari area parkir VVIP hingga ke rute mau masuk ke arah Jakarta Ini untuk memastikan agar perjalanan dari para tamu negara Yang rencananya akan menghadiri pelantikan presiden Dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka Besok di kompleks parlemen dilakukan besok pada pukul 10 pagi Dan yang saat ini kita saksikan sama-sama adalah kedatangan dari pimpinan perwakilan negara Laos Yang disambut oleh Menparekraf Sandiaga Uno Dilakukan prosesi upacara kehormatan sebagai bentuk penyambutan tamu negara di tanah air Rencananya para tamu negara ini akan bermalam di hotel di area Jakarta Pusat Sudah dilakukan persiapan juga sejak jauh-jauh hari Tidak hanya oleh pemerintah pusat tapi juga oleh penyambutan DKI Jakarta misalnya Pengaman ini dipastikan juga untuk menjaga kenyamanan dari para tamu negara Saya bacakan lagi untuk daftar tamu negara VVIP yang akan tiba melalui bandara Soekarno-Kata untuk hari ini Misalnya sudah dini hari tadi perwakilan dari Mesir Kemudian dari Muslim Council Dari Rusia Dari Jordan Dan dari UAE Kemudian saat ini yang kita saksikan sama-sama Ada dari Laos Dan nanti pada pukul 1 siang nanti akan ada dari Vietnam Dilanjutkan perwakilan dari Vanuatu Ini adalah beberapa negara yang dijadwalkan akan mendarat melalui bandara Soekarno-Kata Tapi selain itu juga ada negara lain yang dicadwalkan juga mendarat atau landing melalui bandara Atau Lanut Halim Perdana Kusuma Misalnya ada Qatar rencananya pada siang nanti Kemudian ada Thailand, Malaysia, Australia, dan Papua Nugini Serta juga ada Amerika Serikat yang rencananya akan tiba pada siang hari ini Tapi melalui Lanut Halim Perdana Kusuma Untuk pengamanan sendiri Ada 147 personel Polresta Bandara Yang bergabung juga di Polda Metro Jaya Kemudian tentu dari pengamanan atau dari Pamdal Bandara Soekarno-Kata Dan untuk kedatangan para tamu negara TVIP ini juga akan disiarkan Melalui dari Youtube Setpress Kemudian juga kalau dari Kasetpress Haru Budi Harton menyampaikan Sudah bekerja sama dengan Pemprov Jakarta Agar kedatangan para tamu negara ini juga bisa disaksikan Melalui videotron yang bisa ditampilkan di sepanjang area-area Jakarta Berupa sudah ada pembersihan jalur dari Dihawatirkan ada benda-benda tajam sepanjang jalur Jadi sudah dilakukan pembersihan dari beberapa waktu lalu Dari area parkir TVIP hingga ke rute mau masuk ke arah Jakarta Ini untuk memastikan agar perjalanan dari para tamu negara yang rencananya akan menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka Besok di kompleks parlemen dilakukan besok pada pukul 10 pagi Dan yang saat ini kita saksikan sama-sama adalah kedatangan dari pimpinan perwakilan negara Laos yang disambut oleh Menparekraf Sandiaga Uno Dilakukan prosesi upacara kehormatan sebagai bentuk penyambutan tamu negara di tanah air Rancananya para tamu negara ini akan bermalam di hotel di area Jakarta Pusat Terima kasih telah menonton!